Hasil pertandingan Manchester United versus Crystal Palace The United States of America Terima kasih telah menonton Dan di 500 ribu subscriber nanti Kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils Semoga beruntung Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin Dan cantumkan IG kalian di kolom komentar Manchester United segera perpanjang masa bakti Ahmad Diallo Pakar transfer ternama Fabrizio Romano Mengklaim bahwa Manchester United memang memiliki keinginan Untuk memperpanjang masa bakti Ahmad Diallo Pakar transfer ternama Fabrizio Romano Mengabarkan bahwa Manchester United akan segera memulai proses negosiasi Dengan Ahmad Diallo terkait perpanjangan kontrak baru Langkah ini diambil oleh klub sebagai bentuk apresiasi atas perkembangan pesat yang ditunjukkan Diallo Yang musim ini tampil mengesankan dan mulai mendapatkan tempat reguler di tim utama Setan Merah Keputusan United untuk memperpanjang kontrak Diallo Juga mencerminkan keyakinan klub terhadap potensi besar pemain muda tersebut Sebagai salah satu pilar masa depan tim Diallo sendiri diklaim merasa bahagia di Old Trafford Terutama dengan semakin banyaknya kesempatan bermain yang ia terima Seiring dengan penampilannya yang terus berkembang Diallo tampak semakin percaya diri dalam menjalani peran penting di tim Pemain asal Pantai Gading ini dianggap mampu menghadirkan kreativitas dan kecepatan Yang menjadi ancaman bagi lawan Membuatnya semakin dihargai oleh pelatih dan rekan-rekannya Dengan negosiasi kontrak baru yang akan segera dimulai Man United tampaknya ingin memastikan masa depan Diallo Tetap bersama mereka di tengah ketertarikan dari klub-klub lain Para penggemar Manchester United juga bertanya kepada saya Tentang situasi kontra penting yang terkait dengan pemain sayap muda Amat Diallo, diujar Fabrizio Romano dilansir dari Tribal Football Untuk saat ini informasi saya selalu sama seperti yang saya sebutkan pada bulan Juni Kesepakatan baru akan dibahas pada saat yang tepat Tidak ada tekanan, ada perasaan yang hebat antara United dan Amat Di United mereka mencintainya Sementara Amat juga sangat bahagia dengan waktu bermainnya sekarang Joshua Zirkzee yakin bakal semakin tajam di bawah gemblengan Ruth Van Nistelrooy Zirkzee mengaku senang bisa dilatih oleh Van Nistelrooy Ia yakin bakal jadi penyerang yang lebih tajam di bawah asuhan sang pelatih Di wawancara Fiaplai, Zirkzee mengakui bahwa ia sejauh ini nyaman bekerja bersama Ruth Van Nistelrooy di MU Ia menyebut bahwa sang pelatih memahami betul peran seorang striker sehingga itu banyak membantunya Saya ingin merahasiakan apa yang saya kerjakan bersama dia Namun saya bisa bilang segalanya berjalan baik sejauh ini Dia dulu pernah menjadi seorang striker Sehingga dia sangat memahami detail-detail Di mana kami sering melihat ulang cuplikan-cuplikan pertandingan dan mempelajarinya I sambung Zirkzee Menurut Zirkzee, apa yang diajarkan Van Nistelrooy kepadanya sangat mudah ia pahami Pasalnya sang pelatih menjelaskan dengan cara yang mudah ia mengerti Sehingga ia yakin bakal berkembang pesat di bawah asuhannya Caranya bekerja dengan kami itu sangat penting Saya bisa memahaminya dengan mudah dan saya bisa belajar banyak hal darinya Di pungkas Zirkzee Setelah satu tahun absen Tirel Malachia akhirnya latihan bareng tim utama MU Penantian fans Manchester United untuk melihat Tirel Malachia kembali merumput akan segera berakhir Sangbek akhirnya berlatih bersama tim utama Manchester United setelah satu tahun absen Sepanjang musim 2023-2024 kemarin Malachia tidak sekalipun bermain di Manchester United Sangbek mengalami cedera yang cukup parah sehingga perlu penanganan serius Sejak musim panas kemarin Malachia menunjukkan bahwa proses pemulihan cederanya berjalan dengan baik Ia perlahan mulai berlatih terpisah dengan squad MU Hari ini, Jumat, 20 September 2024 Malachia resmi memasuki tahapan berikutnya Ia telah berlatih bersama squad Setan Merah Pada hari Jumat pagi waktu setempat Manchester United menggelar sesi latihan untuk persiapan melawan Crystal Palace Di laga ini, Malachia secara mengejutkan ikut berlatih bersama tim utama MU Ia awalnya dilaporkan hanya ikut pemanasan saja di laga itu Namun, ternyata ia berlatih penuh bersama tim utama MU Ini kali pertama Malachia berlatih penuh bersama tim utama MU setelah satu tahun Namun, untuk melihat Malachia merumput kembali nampaknya tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini Sang Bae sudah absen terlalu lama Sehingga butuh waktu sebelum ia kembali ke kondisi terbaiknya Ia diperkirakan baru bisa merumput lagi paling cepat di akhir bulan ini Atau sekitar awal bulan Oktober 2024 nanti Tandang ke Crystal Palace, Mason Mount dan Rasmus Hojlund bakal perkuat MU Manchester United mendapatkan tambahan tenaga jelang kunjungan mereka ke Crystal Palace di akhir pekan ini Dua pemain mereka, Mason Mount dan Rasmus Hojlund berpotensi tampil di laga ini Dalam konferensi persenya, Eric Ten Hag mengonfirmasi bahwa kedua pemain ini berpotensi bermain melawan Crystal Palace Ya, mereka berdua sudah kembali ke lapangan dan itu adalah kabar yang sangat bagus untuk kami, Ibuka Ten Hag Menurut Ten Hag baik Maon maupun Hojlund menunjukkan tanda-tanda yang baik selama sesi latihan timnya belakangan ini Sehingga ia menilai ada kesempatan bagi kedua pemain ini dilibatkan dalam laga melawan Crystal Palace Mereka berdua sudah kembali berlatih Dan kami akan melihat apakah mereka cukup fit untuk menjadi starter di pertandingan besok Namun saya sangat senang mereka berdua kemabli ke squad kami, Isambung Ten Hag Setelah ini kami akan memainkan banyak sekali pertandingan, jadi kami sangat senang mendapatkan tambahan tenaga di tim kami, Isambung Ten Hag Mereka berdua sudah menjalani sejumlah sesi latihan, dan kami akan melihat bagaimana proses pemulihan mereka Kami akan mengambil keputusan apakah mereka bermain atau tidak di sesi latihan terakhir nanti, jipungkasnya Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton